Assalamualaikum, sekarang di tangan gue ini ada Redmi 5 Rossi dengan kasus terkunci akun Mi-nya sudah kita bongkar casing belakangnya karena untuk unlock akun Mi pada Redmi 5 Rossi ini kita membutuhkan handphone masuk ke ideal mode dan bagi handphone yang belum terunlock bootloadernya bisa masuk ke ideal mode dengan melakukan test point menghubungkan dua titik test point pada papan mesin handphone ini siapkan kabel data yang bagus langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian sekarang kita akan tunjukkan dulu letak titik test point pada Redmi 5 Rossi ini karena kebetulan untuk Redmi 5 Rossi titik test pointnya ini sangat kecil dan mepet ya jadi ini dia dua titik test point untuk masuk ke ideal mode pada Redmi 5 Rossi nanti kita akan masuk ke ideal mode menggunakan metode test point tapi sementara ini kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita untuk file-nya sudah aku siapkan dua file saja yang pertama adalah driver ada Qualcomm driver installer ini wajib di install pada Windows yang kita gunakan agar Windows kita bisa membaca Redmi 5 Rossi dalam posisi ideal mode atau download mode 9008 pilih WBAN DHCP kemudian next kemudian kita pilih lagi next kemudian pilih I accept next lagi dan install kita tunggu sampai installing driver Qualcomm-nya selesai kalau sudah selesai untuk proses install driver-nya bisa kita klik finish saja selanjutnya untuk file yang kedua ada free my cloud Rossi jadi ini adalah tool untuk unlock akun Mi-nya bisa langsung kita ekstrak saja klik kanan dan ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelangflasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kalau password sudah kita ketikkan langsung kita klik OK saja sampai terekstrak dan menjadi sebuah folder kita buka folder free my cloud Rossi-nya kemudian di dalamnya ada sebuah file exe bisa kita jalankan file-nya unbreaker-micload-frp-redmi-5 Rossi langsung kita double klik saja untuk menjalankan tool ini ketika kita menjalankan tool tersebut akan berjalan pula browser yang langsung mengarah ke channel youtube dari developernya tapi sayangnya channelnya sudah tidak ada ya tidak masalah kita tidak menggunakan browser ini jadi kita klik saja jadi tool buatan The Kikuk ini bisa kita gunakan untuk unlock mi cloud Redmi 5 Rossi sekaligus bypass frp akun google-nya oke kita akan menggunakan tool ini untuk melakukan unlock akun Mi dan bypass frp pada Redmi 5 Rossi tapi sebelumnya kita jalankan juga device manager pada windows kita untuk mengetahui jika nanti handphone sudah terbaca sebagai ideal mode 9008 langkah selanjutnya adalah melakukan test point untuk masuk ke ideal mode sebelum kita melakukan test point silahkan teman-teman bongkar dulu kaleng penutup soket-soket baterai dan LCD pada Redmi 5 Rossi ini kemudian kita matikan handphonenya dengan cara kita lepas soket baterainya sejenak sekitar 5 detik ketika baterai kita lepaskan otomatis handphone mati kemudian kita pasang lagi soket baterainya jadi handphone sudah mati kemudian kita pasang soket baterainya untuk melakukan test point karena metode test point yang kita lakukan ini tanpa menggunakan kabel data jadi cukup kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali maka otomatis handphone sudah masuk ke ideal mode tinggal nanti kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kebetulan untuk proses test point ini adalah yang paling repot karena titik test point pada Redmi 5 Rossi ini sangat kecil di sampingnya juga ada kaleng sehingga menghalangi untuk menghubungkan 2 titik test point menggunakan pinset kita bisa atur dulu posisinya agar mudah untuk menghubungkan 2 titik test point menggunakan pinset gunakan pinset yang betul-betul tajam agar kedua ujung mata pinset bisa rekat ke 2 titik test point oke kita sudah melakukan test point sekarang kita cek apakah handphone ini sudah masuk ke ideal mode atau belum langsung kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager ternyata masih gagal ya handphone belum masuk ke ideal mode kita coba ulangi untuk melakukan test point bisa kita lepaskan dulu soket baterainya agar handphone ini mati kemudian pasang lagi soket baterainya agar mudah untuk melakukan test point kita letakkan saja handphonenya jadi posisikan handphone di tempat yang datar kemudian kita siap-siap untuk menekan tombol power saat kita menghubungkan 2 titik test point menggunakan pinset seperti ini oke posisi ini adalah yang paling nyaman sekarang kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset kemudian tekan tombol powernya kita coba ya hubungkan 2 titik test point seperti ini menggunakan pinset kemudian kita tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali oke sudah sekarang kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita lihat pada device manager perhatikan handphone sudah terbaca sebagai Qualcomm HSUSB KD Loader 9008 atau EDL Mode kebetulan terbaca sebagai COM 4 untuk COM 4 ini tidak harus 4 ya bisa COM berapapun yang muncul di situ kemudian kita menuju ke tool unlocknya di bagian serial port communication kita klik menu refresh kemudian kita pilih COM yang sama dengan yang muncul pada device manager kebetulan di sini terbaca sebagai COM 4 lalu kita teruskan untuk unlock akun Mi nya dengan memilih menu Mi Cloud kita bisa klik saja sekali kemudian kita tunggu sampai prosesnya berjalan perhatikan pada kotak lock di tool unlocknya ada proses yang berjalan dengan tulisan warna hijau kita tunggu sampai proses unlock akun Mi nya selesai kalau sudah selesai nanti akan muncul keterangan di bagian bawah kotak locknya the operation completed successfully seperti ini setelah unlock akun Mi sudah berhasil kita lakukan kita lanjutkan dengan bypass FRP dengan memilih menu FRP dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan kembali untuk bypass FRP nya ini lebih cepat ya sudah muncul keterangan the operation completed successfully sekarang kita akan lihat hasilnya kita kembali ke tampilan handphone ini sebelum kita nyalakan handphonenya silahkan lepaskan dulu kabel data kemudian kita lepaskan juga soket baterainya sejenak sekitar 5 detik saja lalu kita pasang lagi soket baterainya baru kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power tekan dan tahan saja sampai muncul logo Mi di layarnya kemudian tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai jadi untuk Redmi 5 Rossi dengan kasus yang sama baik yang sudah terunlock bot loader atau belum terunlock bot loader nya metodenya adalah sama handphone harus masuk ke ideal mode untuk unlock akun Mi dan bypass FRP menggunakan tool yang kita gunakan tadi hanya saja bagi handphone yang sudah terunlock bot loader bisa masuk ke ideal mode dengan command prompt yaitu fastboot spasi oem spasi ideal sementara untuk Redmi 5 Rossi yang belum terunlock bot loader nya tetap harus menggunakan test point untuk masuk ke ideal mode oke handphone sudah berhasil masuk ke tampilan setup sampai di sini tampilan terkunci akun Mi nya sudah hilang kemudian kita coba untuk setup handphone ini secara offline apakah betul selain akun Mi akun Google juga ikut terbypass nanti kita akan lihat hasilnya karena biasanya jika pada handphone ini masih tersangkut akun Google tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu setelah loading memuat aplikasi ini nanti akan muncul notifikasi belum masuk karena kondisi baterai pada handphone ini menipis kita kembali menghubungkan handphone ke komputer agar handphone dalam posisi charging mode kemudian kita tunggu sampai proses loading memuat aplikasinya selesai setelah memuat aplikasinya selesai kita cek hasilnya dan ternyata ada notifikasi belum masuk yang menandakan akun Google dari handphone ini belum terbypass kita akan coba untuk bypass manual saja akun Google nya kita bisa pilih menu siapkan ponsel kemudian kita setup ulang handphone ini dan pada saat setupnya kita hubungkan handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler biar cepat disini kita gunakan wifi saja setelah handphone terhubung ke jaringan internet kita lanjutkan setupnya nanti kita akan cek biar teman-teman juga tahu seperti apa kondisi handphone yang terkunci akun Google atau FRP nya disini ada loading memeriksa pembaruan mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit kita kembali menghubungkan handphone ini ke komputer agar handphone dalam posisi charging mode karena kebetulan kondisi baterai nya juga menipis kita tunggu sebentar ada loading memeriksa info kita bisa letakkan aja handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai oh ini dia sudah selesai ternyata dan disini ada tampilan memverifikasi akun dimana pada tampilan ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika lupa akun Google nya maka akan kita bypass cara bypass nya sangat mudah kita bisa kembali ke halaman hubung ke jaringan dulu disini kita lupakan jaringan wifi nya bagi teman-teman yang menggunakan data seluler silahkan bisa lepaskan kartu SIM nya kemudian kita ulangi untuk melakukan setup handphone ini tanpa menghubungkan ke jaringan internet sampai ke halaman style sandi disini bisa kita pilih hanya kunci layar kemudian kita buat kunci layar ada tiga opsi pola pin dan sandi kita gunakan pola saja biar mudah untuk menggambar dan mengingatnya kemudian kita klik mengerti dan kita gambarkan pola yang mudah misal letter L seperti ini kita gambarkan ulang untuk konfirmasi kemudian kita lanjutkan setup nya sampai di halaman setelan tambahan tidak perlu kita teruskan kita bisa kembali lagi ke halaman hubungkan jaringan untuk menghubungkan ulang handphone ini ke jaringan internet via wifi bagi teman-teman yang menggunakan data seluler silahkan masukkan lagi SIM card nya kemudian setelah handphone terhubung ke jaringan internet kita ulangi lagi setup nya dan kita akan lihat perbedaannya jika sebelumnya handphone ini tidak memiliki kunci layar maka sekarang menjadi punya kunci layar atau jika sebelumnya handphone ini sudah punya kunci layar sudah berubah kunci layarnya menjadi pola atau jika pola maka gambarnya sudah berhasil kita lubah tinggal kita gambarkan saja polanya yang kita buat tadi halaman verifikasi akun google sudah berubah menjadi halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja kemudian pilih lain kali dan kita tunggu sebentar loading nya untuk akun mi sudah bersih ya sudah kita unlock tadi jadi bisa kita lewati akun mi nya kemudian kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu kalau akun google nya sudah berhasil kita bypass maka handphone ini sudah bisa kita setup sampai ke tampilan menu posisi handphone ini sekarang terhubung ke jaringan internet via wifi dan sampai disini tidak ada tanda-tanda terkunci lagi akun mi dan akun google nya akun mi dan akun google sudah berhasil kita bypass dengan mudah menggunakan tool gratisan sekarang kita cek sensor nya kita dial 112 kemudian kita telepon dan kita tutupi bagian atas layarnya jika otomatis layarnya mati berarti sensor-sensor aman kita cek di tentang telepon ini adalah redmi 5 dengan versi MIUI 11 kemudian kita cek di bagian akun mi untuk akun mi nya ini sudah kosong akun mi bisa kita gunakan lagi kemudian akun google juga sudah berhasil kita bypass oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelangflasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap berjiwa jadi nota selamat menikmati